halo halo geng welcome back to copy copy ala-ala suka-suka bersama saya di copy copy ala-ala suka-suka suka-suka saya tentunya ini beberapa hari lalu lagi heboh banget dengan kopi dalgona ya dalgona dari Korea Selatan ya kalau ditelusuri sebenarnya dalgona itu jenis sejenis cemilan yang manis yang terbuat dari gula dan eh air-air apa ya karbonasi something yang sehingga dia create kayak honeycomb kalau ditelusuri ya dipotong-potong sih honeycomb ini terus kemudian ditaruh di atas makanan dan menjadikan cemilan sebetulnya cemilannya turkis delight sekali ya temennya copy tapi kemudian sekarang heboh banget dengan adanya sih kopi dalgona di kayaknya semua orang bikin kopi dalgona ya dari Sabang sampai merauke dari kutub utara sampai kutub antartika semua bikin kopi dalgona semuanya pakai kopi instan dari youtuber yang youtuber khusus kopi dan segala jenis kopi instan sampai youtuber di luar yang biasa ngebahas kopi siapa sih si James Hoffman ya kalau salah bikin kopi dalgona juga kayak apa sih harusnya sih kopi dalgona kalau lihat di YouTube ya eh campurannya tuh gula kopi instan dan abis itu dikasih air diaduk sampai mengembang gelas dikasih susu lalu dituang si formingnya si kopi dan gula gitu saya ngebayangin sih seenak-enaknya pasti itu manis banget ya soalnya lumayan tricky sih ada yang cuma ngasih 2 sendok gula 2 sendok kopi lalu si kembangannya jadi mengembang banget gitu semengembang kembangnya juga saya enggak tahu ya saya belum belum coba mengembangkan nanti akan saya coba ya Nah tapi sekali lagi saya mungkin akan ngikutin tren yang ya layak diminum ya tapi kalau kayak gitu kayaknya saya enggak berani minum ya oke bukan rasa kopi ya tapi gimana kalau saya custom si dalgona ini bukan kopi instan dan juga enggak terlalu manis kira-kira gimana caranya saya akan coba semoga berhasil jadi ini saya akan menggunakan pertama saya ngapakah nggak akan pakai gula putih gula bubuk gula tapi saya akan menggunakan gula aren kopinya saya nggak akan pakai kopi instan tapi kopinya adalah saya menggunakan kopi ini yang tinggal sekali lagi sekali dua kali pakai jadi berbeda dengan yang lain-lainnya ya dan gimana caranya si dalgona ini supaya enggak tahu kopi diabetes banget deh rasanya saya akan coba bikin caranya supaya enggak tahu kopi diabetes banget adalah kita akan giling dulu Oke proses membuat kopinya akan saya bikin timelapse aja bukan timelapse sih di cepetin nanti di catatan sedikit kopinya saya akan bikin bikin di one shot aja tapi 10 gram habis ini kita cepetin ya bukan bukannya saya yang cepet tapi nanti oke kopinya sudah jadi espresso saya menggunakan espresso let's see kita akan nanti kita akan nanti saya akan menggunakan seperti yang saya janjikan gula aren kita lihat berhasilkah dengan gula aren saya bikin Cuban pakai gula putih sih namanya juga kita dicoba bareng ya oke saya kasih gula aren sekitar 15 gram oke kita pinggirkan kita tuang kopinya sekitar secukupnya aja nanti ketika di tengah jalan bisa saya tambahkan oke saya akan timelapse setelah ini saya akan timelapse aja ya oke selamat menikmati 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 ada di youtuber youtuber itu akan apa adanya aja ya saya akan lanjutkan membuat meramunya ya gimana caranya supaya enggak terlalu gula banget walaupun ini gulanya juga gula aren tapi gimana caranya supaya tetap saya bisa menikmati bagian si kopi ini tanpa merasa bersalah Oke lanjut ya kita akan bikin sip saya sediain es batu saya bikinnya cuman segini aja enggak usah banyak-banyak lalu saya kasih susu susunya langsung aja let's see Oke cukup Oke sebentar ya saya tungguin dulu ya ini ya sip semoga berhasil nah karena saya nggak mau terlalu manis jadi strateginya adalah saya kasih ini dulu bagian atasnya Hai supaya cukup ini nggak akan secantik yang pada umumnya ya karena saya nggak pakai mixer saya harus nyuci-nyuci nya jadi kita langsung tuang saja Hai case fokus dulu ntar lagi nyeri fokus dulu ya nah susah banget nyeri fokus saya nyari fokus dulu fokus please ya saya kasih katanya biar cantik dilere-lerelin tapi kita nggak perlu nyari cantik tapi kita menuju perlu nyari rasa dulu ya kalau pakai mixer bisa lebih mengembang lagi ini Oke kita tuang aja ust langsung tuang yang banyak E Y Y Y lubang ya oke semoga tidak menyalahi aturan kopi dalgona pada umumnya oke sip sampai kumpah juga gak apa-apa ya biarin aja buat kalian yang mau mencoba mungkin bisa pakai gula aren tetap dan di apa dimixer aja supaya kembangan si krimnya lebih pastanya lebih ini lebih ringan dan bisa menghasilkan pasta lebih banyak oke see jadi kita bikin dulu buat headnya ini adalah dalgona kopi sultan bukan kopi instan oke gulanya gula aren susunya juga susu ini susu ini saya bikin buat headnya dulu saya pakai espresso oke foto dulu bagian atasnya manis tapi saya masih bisa merasakan merasakan aura pahitnya di bagian bawahnya nih nih dan cara minumnya kayaknya mesti dicampur kalau gak kelar dah manis banget tapi ini manisnya juga manis ini ya manis gula aren jadi harusnya masih it's okay si caramelize kita minum lagi pakai sedotan masanya pak sedotan saya aduk deh formingnya kurang ini ya kurang mengembang manis banget kalau manis banget karena saya gak suka terlalu manis banget saya kasih ini oke habis ini saya akan menikmati sampai habis mau gak mau karena saya yang udah dibikin dan tapi karena saya udah dikasih saya kasih kopi aja jadi itu triknya kalau biar gak terlalu manis banget pertama pakai gula aren kedua kasih kopi di bagian ini one shot aja dan kopinya kalau saya kopi sultan bukan kopi instan mungkin gak apa-apa juga pakai kopi instan gak ada larangan kok suka-suka enak enak tapi sedikit berdosa manis di bagian atas manisnya tetap bercampur kopi lalu pahit di bagian bawah oke selamat mencoba buat kalian hari yes wanna try mau coba gak mau oke ranting mau coba oke kita kasih dia coba sit down please ini sebelah sini duduknya oke ranting coba in kopi dalgona versu eh yang bener minumnya kenapa ini belecetan Pak gimana eh ada jemuran gimana gimana biasa resek dari kemarin komen dari kemarin komennya biasa aja dikasih kopi panama gesa pahit ini seradi ada ya super sweet lihat bagian atasnya dia ada pasta-pastanya di samping sini ini memberikan tekstur manis di lidah di mulut di bibir di bagian sininya gurih bercampur pahit jadi lumayan balance sih kalau saya bikin gak terlalu sweet banget salah kalau si Cuban juga kan konsepnya gitu Cuban juga sama konsepnya perbedaannya kalau Cuban setelah dikasih pasta jadi gini dituang ke gelas nanti diseduh pakai air panas makanya Cuban coffee itu lebih enaknya pakai mocha pot karena dia tetap akan create crema kalau dihajar pakai kopi dingin dia gak akan create si crema kalau Cuban coffee kalian bisa lihat Cuban coffee yang pernah saya bikin kurang lebih kayak gitu lah si dalgona ini mengambil sebenarnya racikan pastanya racikan pastanya ini sebenarnya mengambil konsep Cuban coffee tapi dalgona sendiri sebenarnya cemilan dari khas korea yang manis manis gue lagi tuh jadi saya juga gak tahu kalau kenapa jadinya dalgona coffee sementara di bagian the whole konsep yang kita lihat di youtube banyak orang bikin gak pakai dalgona harusnya dia pakai dalgona baru bisa mungkin ya saya juga analisis dari bacaan bacaan di kuliner beberapa artikel dalgona itu sebenarnya cemilan jadi ketika dia bikin kayak gini kenapa orang nyebutnya si dalgona padahal gak ada dalgona kecuali saya cemplungin dalgona jadilah dalgona coffee pada akhirnya muncul resep dalgona dan lain lainnya gitu ya bebas aja sih toh juga bukan punya saya bukan negara saya juga bebas orang menafsirkan si dalgona coffee ini sah-sah aja gak ada yang larang selama enak di lidah silahkan dibikin gak enak di lidah jangan dipaksain oke kalau saya ini dengan kombinasi yang saya masih enak diminum karena saya tadi kasih coffee lebih banyak lagi manis di bagian atas di bagian bawahnya pahit semua gurih oke ini salah satu kerjaan kerja di rumah stay at home ngopi di rumah selamat bekerja di rumah juga buat semuanya tetap jaga kesehatan semoga kita dijauhkan dari segala penyakit termasuk si corona yang lagi heboh ini kebetulan kita semua mesti menghadap Tuhan yang maha kuasa sholat sembahyang dan berdoa karena berdoa itu adalah membuat energi surrounding kita mendukung apa yang kita ucapkan oke jadi kalau kita berpikiran jelek ya hal-hal jelek lah akan mendatangi kita kita bikin status jelek mulut di sosial media ya mungkin kita akan menjadi orang yang jelek di sosial media ketika kita memberikan status yang baik di sosial media kita akan menjadi orang baik itulah you are what you right bukan oke sampai disini dulu kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya dalgona versi saya berbeda dengan mungkin dalgona versi orang lain it's okay bukan sebuah hal yang mesti diperdebatkan sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya ciao teman-teman semangat kopi semuanya saya terus terima kasih Terima kasih telah menonton